Oke balik lagi sama gue Arim Kuto di Kehidupan Garasi Oficial Dan di sebelah sana ada JBEKOR Jadi ini segmen baru di Kehidupan Garasi Namanya Garasi Talk Apa itu Garasi Talk? Garasi Talk itu kita mengundang orang-orang yang bisa kita ulit tuh be Obrolannya apapun itu berita dari mereka segala macemnya Entah band, entah toko Entah Skater ya Apapun itulah Pokoknya kita undang kesini kalo mereka mau Langsung di jelaskan aja Jadi kali ini kita punya ke Bintang Tamu Dari Bandung band yang udah ga asing lagi Band Emo Papan Atas Bandung Apa Indonesia? Indonesia Welcome for event Bang Wuuu Cikaw Apa kamu mekan? Apa Cikaw? Halo Gitar Halo, Izzah Bas Izzah Estee Douglas Belahnya Izzah Mas Cimut Mas Cimut Drum Gokil ya Mantap 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 Kita tanya-tanya dulu nih mereka kabarnya gimana nih Kabar dari Mas Cimut gimana Mas? Mas Cimut Mas Cimut Mas Cimut Mereka Di SMA2 Terakhir 2011 bro Tapi belum ada Izzah belum ada Cikaw Gok mau kluin waktu itu Gok masih crew waktu itu Yang lain dimana? Di pecah Oke Goknya gitu Boong pokok, pokok, pokok za, za, jadi masuk 45 tahun berapa nih? kalo masuk gak tau ya, cuman gua udah ngintilin mereka dari 2010-an akhir tuh jadi krunya mereka, jadi teknisi gitu terus sampe akhirnya, sekitar 2014 si Abi, former bassist yang tercabut, disitu gua ngisi posisi sebagai additional bassist sampe akhirnya diresmikan nama si Cimot, nomor nomor 18 ya? berarti lu segini dulu ya? kaduka, saya mau masuk gitu ya? untuk itu pake modnya? bukan kaduka kan ceknya pake pedang, pake pedang dikiniin berapa? 2018 2018, nanti disahkan lama juga prosesnya berarti ya? jadi additional terus ke personal oh dari kru, berapa tahun terus jadi additional berapa tahun, 2018 tuh barulah berarti udah tau for revenge tuh kayak gimana berarti ya? oh tau banget dalam-dalamnya gitu ya, udah hatam ya? hatam ya? hatam, alhamdulillah hatam oke, bisa, gokil, bisa Cika kayak gak asing tau, Be? kayak pernah dibayang mana? lo kayak pernah dibayang mana dia gitu loh? bisa 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 jasad jasad kan? bukan siapa ya? kayaknya saya pernah liat dimana itu tau? bukan adalah adalah Saya pernah mokalin nih jajah 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 jangan Kali banyak-kali banyak fansnya nih. Mana Bon, sekarang Bon. Lu masih main band atau menjadi kru TV sekarang nih? Buat aja, jelas nih sekarang nih. Dilihat dua nih. Ya, main band lah. Main band ya. Jari uangnya? The TV. Emang body fast belum bisa ngidupin, Bon? Apa? Ya, kalo main band nyari duit mah, nanti konfliknya banyak. Konfliknya banyak, oh iya bener-bener. Jadi harus tetep mencari duit di TV. Sama di band juga sih. Amin. Jadi, very fast sekarang formasi baru intinya ya. Formasi baru. Fresh, new start. Tondra juga sih. Enggak juga baru. Enggak, maksud gue kan kemarin-kemarin gue liat teaser-teasternya masalah kayak Serana sama... Sorry, lagu barunya mereka kan ada Derana dan Serana ya. Itu duluan mana sih sebenarnya Derana atau Serana? Karena kalo misalnya orang-orang boleh tau timelinenya sebenarnya gue harus nonton yang mana dulu nih biar tau. Kan kayaknya di video gue tuh kayaknya... Nyambung gitu loh. Ada yang kayak... Ya betul. Ada si Serana apa Derana dulu sih sebenarnya. Sama aja sih ya Bu. Sebenernya kalo mau nonton yang Serana dulu, Derana dulu sama aja sih. Tapi kalo di release-nya waktu itu memang Derana dulu. Ya, karena itu kan ada pemicu. Kenapa orang-orang, oh very fans ada lagi. Ada bodics lagi. Terus ada. Terus tiba-tiba ada Serana dan Derana yang orang-orang juga nungguin juga. Itu sih maksud gue, gue sebagai awam yang dengerin kalian berlima sekarang ya? Eh, sekarang berlima sekarang ya? Sekarang berlima. Sekarang berlima. Berlima sih. Belum berlima ya belum ya? Belum. Maksudnya, orang yang sebagai awam gue liatnya, oh si 44 ada lagi dengan video klubnya yang keren-keren juga maksudnya. Keren juga nih konsep-konsepnya. Artis-artis juga, artis-artis juga Bon. Iya bener. Iya kak? Iya keren. Bisa gitu ya? Jadi Rin, sebelumnya pas dia baru release ya, kakaknya tuh ngelepon. Oh apa-apa ya? Kakaknya Bonny. Ngelepon, nah ben Adiain halus. Halus, laguna halus. Nah bisa gitu? Nah halus ya? Nah halus ya? Nah halus kecepat. Nah halus kecepat. Nah halus kecepat. Kamu gak tau gimana. Langsung tau lo waktu dia nih sayang. Kakaknya Bonny. Itu jarang terjadi. Kata orang tua bisa bangga seperti itu ya. Oh nah halus. Buat orang nah halus gitu gak? Emang halus sih plak. Biasanya kamu menghujat? Engga. Imo. Imo boy. Imo boy. Boleh ceritain gak proses perjalanan dari, sorry kita balik lagi mundur lagi tangannya. Iya. Jadi sebelum for events, Bonny sebalik lagi kan ada personil yang lain-lainnya. Itu boleh diceritain gak awalnya gimana bisa Bonny sebalik lagi? Selingkuh sih sebenernya. Selingkuh sebenernya. Gimana tuh ceritainya? Dulu tuh, ada lah ya. Konfliknya gak usah diceritain. Nggak, terserah lu sih coba ceritain apa enggak. Gak usah. Gak usah apa gak usah. Biasalah band mah biasa ya? Biasalah ya. Oke. Terus gimana? Pokoknya gue nyuruh Aib kontak Bonny. Aib tuh gitaris ya? Ya. Former. Former. Former dia. Sekarang. Sekarang former gitaris. Terus kontak. Aib, tolong kontak Bonny. Suruh balik lagi. Kata gue. Wah, yang bener lu mah. Aib kaget lah. Akhirnya ngelepon. Oke. Setlepon nih. Telepon akhirnya. Akhirnya Aib ngelepon balik juga. Mot. Dukan. Lu bener nih. Bonny mau balik lagi. Yaudah. Padahal gak gitu. Oh gak gitu. Oh gak gitu. Gak balik kasih nih. 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 Gua lagi di meja. Ngapain? Kerja dong. Arief FR. Wah. Siapa ini? Dirijek. Somo. Oh gak mungkin lah. Dirijek. Sudah telfon lagi. Wah berarti penting. Yang dia tanya tuh cuman nih. Bon. Pakai bahasa Sunda ya. Gimana kangen manggung gak? Kenapa lu tiba-tiba nanya gitu. Enggak ini mah nanya aja kangen manggung gak. Kebetulan memang saat itu gua kangen manggung. Punya band waktu itu namanya. Gak laku. Erin kan. Gak laku. Bukannya lah. Kita menoloki job-job. Oh iya. Parah. Oke. Terus kita nolak-tolak. Sampai akhirnya gak ada yang nawari. Hahahaha. Akhirnya ya kangen mah kangen gitu. Kenapa ngomong gitu. Aib gak eksplisit bilang balik ke FR sih. Ya udah sih. Maksudnya kata Aib waktu itu. Ya kemungkinan sih. Kalau mau balik ke FR mau apa enggak. Oh langsung ngomong gitu tuh. Langsung gitu. Terus gua bilang. Tadi dulu deh. Kalau bilang kangen manggung. Ya gua kangen. Tapi kalau untuk ngomongin balik. Kita mesti ngobrol dulu. Iya. Itu ngobrol dulu lah sama Aib. Ibaratnya perceraian ya. Oh gitu. Pernah bercerai. Asik. Bener gak? Mau balikan lagi kan harus diobrolin dulu. Itu dia. Iya. Itu dia. Janjian lah. Di Bandung. Pas ke Bandung. Janjian di tempatnya Askat. Oke. Apa namanya? Di kapal. Bukan di kapal. Di kafe dong. Iya. Apa kofe. Hei. Ternyata ini. Hei. Hei. Bercanda. Bercanda. Ya. Tiga pingin Aska ya. Ini exclusive ya. Baru-baru. Oh exclusive. Baru tuh. Baru tuh. Berdua tuh face to face. Disitu sama si Aib. Ya intinya gitu lah. Apa. Intinya dia gak. Saya diutus oleh Cimot. Lort. Lort. Langsung Lort. CEO of 4Dbys. Terus. Terus. Berarti kan dia sangat gengsi. Iya. Oh. Terus. Si Aib. Terus ya gitu. Terus. Waktu itu masih ada vokalisnya kan. Masih ada. Terus baru itu. Wah. Emang. Vokalis lu kemana? Si. Siapa tuh namanya? Si Mon. Ya itu lah. Si siapa? Ya Si Mon kalau gak salah. Oh gak salah. Si Mon. Si Mon ya? Oke. Terus. Terus. Ya waktu itu terus. Apa. Apa namanya. Si Aib bilang gitu. Masih ada Si Mon sih. Tapi kayaknya Si Mon juga mau cabut. Namanya mau cabut ya. Yang belakangan gue tau ternyata dia dipecat. Jadi bukan. Oleh siapa Mon. Oleh siapa boleh ditunjuk. Lord. Oh Lord. Itu. Terus waktu itu. Lord. Tersiap itu gue gak langsung hiayin. Apa namanya. Waktu itu sih. Si Aib bilangnya nanti biar Si Mon yang ngomong. Langsung. Selanjutnya gitu. Terus. Tapi gue waktu itu bilang sama Aib. Ayu. Gue bilang. Karena gua pun memang. Hasrat gue ingin main band waktu itu. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar gitu. Terus. Masalahnya juga di airin nya kan drummer gue cabut juga kan. jadi udah gak kondusif lah itu, bentai bentai lah ada paisa kan? ada paisa pasang kelamanya tai tai itu masih oricho kan terus akhirnya yaudah tapi ada beberapa hal yang pasti kita pastikan di awal salah satu pertama adalah visinya harus sama dulu dan saling ngerti sekarang kita sekarang kita bukan lagi remaja-remaja yang main band lagi bahkan si Mot udah berkeluarga waktu itu si Ayy pun udah berkeluarga terus gue pengen semuanya lebih dewasa karena udah punya anak udah kerja masing-masing gue pengen waktu itu syaratnya adalah ya ayo kita jalan lagi tapi ya itu saling ngerti nih, jangan ada hal kecil malah jadi besar dulu tuh gitu kan karena buat revenge tuh hal-hal spellnya jadi ah, dudet lah itu yang gue pasti ikan salah satunya yang gue tanyain sama Aib si Cimot masih suka meledak-ledak gak? gitu kan? terus gue tau sih ayo oh, beda bot merayu merayu marketing skillnya keluar udah sangat istri banget ya, ya bener terus yang kedua adalah mari kita kita tutup image for revenge yang lama kita bangun lagi dari awal waktu itu gue bilang gitu sama Aib oke, itu lah poin-poin itu yang akhirnya disampaikan ke Cimot kalau kita semua sepakat, ayo gue balik gitu lah ada waktu itu tuh nelfon gue kan ngomong apa ya? lupa jadi itu paling kita yang ngomong gitu terus dia kan kip-kip-kip, si Aibis ngomong kan ya jadi dia hanya begitu saja ya waktu itu saking ngisinya ya boleh? gak ngisi ada satu lagi hal ketiga adalah waktu itu lu beresin dulu masalah lu sama si vokalis lu yang lama jangan gue masuk dia ditendang gitu-gitu lah beresin dulu masalah kalian, ayo gue masuk gitu tapi itu cuma selang berapa menit loh waktu itu akhirnya dipecat bukan, waktu itu kembali jadi pemecatan dulu dengan drama ini ikunya nangis pelukul ayo ngomongin duluan waktu itu yang mecat bukan lor doang tapi bertiga gua sama aja pikutan gua sama aja pikutan waktu itu jadi kayak kita apa ya ala-alanya rapat meeting kita meeting ngomong, pelet bulut berempat sampe akhirnya kita bikin gimana caranya supaya dia yang oke gua mundur jahat kan? merasa bersalah kita bikin dia merasa bersalah padahal sebelumnya berbulan-bulan sebelumnya kita udah kontakkan sama Bonnie gitu kan aduh 3 bulan pokoknya drama-drama dibikin diusir secara halus secara halus sebenernya emang bukan drama karena waktu itu memang ada sedikit konflik gitu kan kita temenan oke gitu tapi kalo misalkan kerja sama bareng dalam band kayaknya gak cocok deh nah pas si Simon waktu itu baru cabut belum lama ini invite Bonnie segrup selamat datang di rumah gercop selang berapa menit gitu kayaknya Simon itu yang ada di situ ya? si Novan ya? yang suka cover-cover lagu sama si Novan kan? beri kecilku terus Simon sendiri kenapa pertimbangannya kayaknya pengen ngajak Bonnie sebalik bandnya gak laku udah tau bandnya gak gak laku kasian juga gengsi kenyang juga udah lah balik aja tapi gue saluri sama mereka iya mereka kan maksudnya udah ganti-ganti personil terus Bonnie cabut pernah cabut terus pake vokalis-vokalisnya udah 2 kali ganti terus akhirnya sekarang ngeluarin lagu baru tuh langsung ngeledak juga sih gue selalu juga sama mereka berempat ini sebenernya pas Bonnie keluar masuk poso tuh poso cabut sebenernya udah mengontak Bonnie cuman? oh ini belum waktu yang tepat nih merasa gitu aja feeling lah belum merasa tepat untuk Bonnie beli lagi dan mungkin juga Bonnie belum mau mungkin ya mungkin aja tapi kalau proses lagu serana dan berana udah dibikinnya setelah kapan tuh? pas Bonnie masuk langsung yang ngintain siapa sih Mon? serana berana? mereka berempat apa gimana? secara ini loh secara semuanya semua bikin barengan gitu tapi ada gosip jalanan nih gosip jalanan apa gosip netizen ya video clip kalian di direct sama pavita Pierce bener gak? iya kenapa ada yang langsung di direct itu sih Mon? directed by pavita yang gak mau apa gimana sih Mon? cerita dikit panjang tapi gak apa-apa gak apa-apa itu ya setelah proses itu semua akhirnya dengan lagu itu akhirnya kita bikin video clip yuk karena kan rebranding itu kan terus akhirnya gue waktu itu ke siapa ya? terus salah satu yang gue ajakin adalah Vicar dulu Vicar dulu yang pertama kali bikin video clip sendiri dulu oh jadi Vicar yang bikin dari 3 works ya apa? triplet gue minta timnya dia dulu terus gue cari director waktu itu terus gue telepon ada lah gue dulu di di net ada program namanya The East kan terus ada director nama Pak Eko gue telepon dia pak bikin video clip gue yuk ayu 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 yaudah akhirnya sama Pak Eko tapi besoknya dia telepon gue ini ada yang pengen direct video clip lu siapa? anjing bohong lu gue sampe gitu kan serius katanya dia gitu ah gak mungkin Pak gue bilang gitu kan beneran dia denger karena waktu itu lagi pengen directing lagi pengen belajar directing tapi dari hal yang paling mudah dulu dalam directing yaitu ya video clip anjingnya yaudah nih mumpung ada kata si Pa Eko nih mumpung ada temen gue mau bikin dan lu pengen jadi pengen cobain directing yaudah gitu terus waktu itu yang masih kita masih 50-50 lah gue belum bilang ke anak-anak gitu kan karena pastinya juga jadwalnya susah gitu sampe akhirnya gue ketemu sama mampef gilang 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 ngobrol ngobrol ya ternyata ya gue juga dengerin Imo teman gue juga anak Imo yang gak mau dia sebutin siapa gue akhirnya jadi tapi waktu itu syaratnya adalah itu jangan sama gue gak mau ada nama gue disitu katanya lo akan berhubungan dengan manager gue dan akan ribet nantinya gitu akhirnya kita menggunakan nama itulah kupa katanya nama TUBG nya ya yes nickname PUBG nya dia oke jadi makna logo FFR apa sih kira-kira nih kan gue liat logonya ijo gitu itu siapa yang buat sih nama-nama nama-nama kita bikin si Isal sih oh Isal Isal ya itu gak termasuk dari rebranding itu Isal udah terlibat disitu saat bikinin logo bikinin font gitu kan yang baru ibaratnya bikin logo cik cucok di udah udah gak dibahas maknanya apa dia suka ngasal ya iya suka ngasal bikin comol-comol iya udah lama terus akhirnya dia lu tau gak logo lu dari mana dari mana dari gedung deis anjing bener redeng sama gedung deis kantor gua gedung deis sama dia ditambahin ditambahin garisnya gitu bangsat jadi kalo yang belum tau Pak Isal Pak Isal sebenernya temen bandnya nah Bondix dari dulu ya iya 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 jadi kita tadi sebut-sebut Isal Isal tuh yang bikinin juga logonya juga sebenernya iya dia bagiannya itu art design kita bagian dari apa namanya produser juga terus perasaan lu sekarang di FR gimana? iya Corona lagi bangsa deh ada lagu wajih ada lagu serpin lagu bro aduh wajih ya gini aja apa? gimana perasaan gua ya gini aja setanggak apa sih? iya seneng punya temen-temen baru kan kita temen lama kita pijat udah dari 2000 pijat lagi iya 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 gitu kalo udah seneng ya terus gini nih gua punya punya keresahan juga maksudnya bukan keresahan ya mungkin ini suatu advantage juga untuk band-band ke jaman sekarang atau band-band kita jaman dulu gimana sih branding atau cara eksis eksis tetep eksis di generasi bawah kita untuk kita tetep bisa dikenal very fast dikenal kan banyak yang orang struggle ya orang struggle gara band-nya misalnya udah lama udah dulu-dulu terkena banget sempet vakum mau bangkit lagi susah susah banget karena beda ya sekarang ya karena bedanya sekarang kan dunia udah bisa sendiri-sendiri ya bikin instagram sendiri bikin youtube sendiri bikin workshop juga sendiri rekaman sendiri ada gak sih tips-tips buat gua atau temen-temen yang misalnya mau bikin brand bikin band nge-brandingnya gimana atau kan kalian secara kalian kan apa namanya nge-rebranding sih for events iya dari nol banget kan ibaratnya jadi kayak dari bayi lagi lah ada ininya gak sih Bon iya gila sih iya 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 pastinya gini di tahun lalu adalah sebenernya momentum ketika banyak band reuni lagi gitu kan betul imo iya terutama itu ya imo makanya waktu itu ketika di akhir ngajak tuh gua juga wah denger nih lagi rame nih gua mesti mikirin itu juga gitu killing mir ya nian terus olah netlast waktu itu lagi apa ya single kalo kalo luarin single lagi joli jumper pun gua denger wah lagi bikinin lagi my can make a romance di luarnya juga banyak story of the year juga baru album lagi di waktu itu di tahun akhir tahun 2009 khusus karena imo ya sedang sangat hangat dibicarakan berapa? 2019 lah ya kan pertahanan ke akhir tuh sedang sangat hangat-hangatnya dibicarakan terus bahkan kan keluar ada berita juga nasib-nasib anak imo sekarang yang jadi yang jadi budak korporat gitu kan ya sebenernya sebelas-dua belas sama di indonesia gitu waktu itu terus beberapa band imo bangkit lagi gitu rioni lagi segala macem itu juga yang gua pikirin waktu Arif ngomong ke gua wah ini kayaknya momentumnya dan ada satu hal lagi yang gua pikirin waktu itu gua sebelum si ayat ngajak tuh eh lagi ya waktu itu gua lagi ngerjain di kempot apa almarhum waktu itu gua gua sama sekali gak suka lagunya dan gak pernah denger lagunya ketika gua mengerjakan itu ternyata ada satu hal yang kenapa ini sangat boom sekali yang dijualnya apa? patah hati itulah yang dijual seorang almarhumi di kempot dia merayakan patah hati itu gitu makanya dari situ wah ini 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 harusnya bisa jadi momentumnya si for events dengan dengan DNA imonya gitu secara pasar ini bisa dijual secara idealis kita masih masuk di BIMO segala macem hanya itu kalau ditanya tipsnya gimana supaya setelah apa namanya setelah mau bangkit lagi lah bangkit lagi yang pertama adalah jangan tanggung-tanggung gitu jangan tanggung-tanggung jangan setengah-tengah ketika lu balik lagi dengan material lu sama kayak dulu lagi ya buat apa buat apa waktu itu makanya waktu itu gue bilang ini dari nol ya hilangin semua for events yang dulu youtube tutup semua terus si instagram tutup semua kita mulai dari awal dan kita bikin sesuatu yang yang benar-benar ya itu jangan tanggung hmm jadi ibaratnya iya jangan first impression nya harus bagus banget gitu ya ya itu dia dan awalnya sih for events waktu di awal tahun itu 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 juga ada faktor apa ya yang kita gak sangka juga ya itu tadi kita bikin lagu terus dapet si e-sound si e-sound si e-sound bikin lagu itu menjadi anjing ini 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 masih for events new for events gitu kayak jalannya terus mixing nya waktu itu oke kita langsung mixing adalah ke rostel rostel terus jadi anjing kenapa dulu gak kayak gini lu tau sendiri for events nya dulu kayak apa kan ya ya kan dulu rostel nya juga belum malam belum ada bener-bener bener-bener berturut-turut gitu terus ketika kita mau bikin video click ada jalannya gitu kan di ini ya itu lah akhirnya kenapa waktu itu apa ya ya jedang banget ya gak juga sih pokoknya lumayan lah ya akhirnya dapet di akhirnya si for events terdengar lagi ya karena itu yang faktor-faktor yang kita gak sangka sebelumnya tapi memang kita sudah persiapkan intinya kalau mau balik lagi menurut gue tips nya adalah satu itu jangan tangguh dua lu siapin dengan matang timelinenya itu yang kita punya waktu itu kita mikirin timelinen matang ya kita dari november eh desember bahkan jauh sebelum vokalis lamanya dikecat gue udah bikin timeline sama for events disini disini kalau balik lagi gini gini berarti matang-matang satu-satunya yang tindak kita perhitungkan adalah pandemi pandemi emang semua orang tapi buat dia emang apalagi band ya band kan susah manggung banget karena kan kerjaannya memang off-air lebih banyak dan yang nyari uangnya dari situ sebenarnya off-air kan ya makanya namanya PSBB kan pekerja seni babak belur jadi semua crew segala macemnya parah gimana nih manggung nih yang paling berkesan yang waktu kamu di ini di pantatin di pantatin di pantatin di pantatin sama siapa? di mulu sama 25 di sini dong di mulu dulu tuh pada nyambut eh for events terus terus anjir gak habisa fuck emo enjir emang di naudu gitu di apa ya? di pantatin semua itu semua 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 itu pada nyambut awalnya nyambut anjing perempuan lu kalau gitu gimana? nyambut aja sih eh iya iya tapi pada jalan nyanyi ya akhirnya akhirnya pada nyanyi gak? enggak sepi karena dulu kan tau sendiri jaman-jaman dulu kan ya iya 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 sama gue sama 2009 lah 2009 lah iya lah gue sering pernah bangun juga di mana ya bahkan sama band senior kita gitu bersebut aja lah komplit kontrol gue main di firsa terus kayak ya gitu sih vokalisnya ya Pak Daniel kebintu dia bilang lah nah 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 gitu lah nyindir-nyindir suara gue yang cengglaen segala macem gitu loh itu yang kita pernah mengalami itu iya bagaimana orang pandang sebelah mata dengan genre ini gitu dengan emo ini gitu jangankan emo yang metal-metal yang revestivest aja sebenernya pernah digitu hidup lah jaman-jaman hidup gue pernah mengalami itu lah iya 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 low netlast juga pernah jaman low netlast naik tuh pasti ada yang kayak gitu-gitu gaskin juga lah itu mah biasa lah dalam band juga kalau ada stream baru yang stream baru ya maksudnya ada wave yang yang terlalu besar pasti akan digituin tapi kayaknya sekarang nggak begitu kayak emang enggak vis kena iya vis kena jam senjasinya sekarang gua salah ngomong sih gua salah ngomong tersinggungan kan nggak bisa kita kontrol malahnya sebenernya kalau ada wave baru pasti luar Yonglek contohnya Yonglek itu wave baru tuh gini kan ini Yonglek tapi kalau ini kita ke pertanyaan terakhir nih kolamurasi sama Wiranegara ada yang mau ceritain nggak ? eh udah belum ceritain belum mesti boleh boleh apa tuh Bon ini juga sama sih sama si Pira tuh puisi-puisi gitu ntar tentunya iya sih waktu itu gini ada lagu dari anak-anak jadi sedih jadi emang lagunya tuh dark gitu terus gue coba nyanyi menang-menang gitu kan terus akhirnya tiba-tiba gue liat Instagram, gue follow si Pira si follow-followan sama dia baca kata-katanya dia bagus, bagus, terus gue liat Youtubenya ada yang dia sama si siapa dia sama Sari bukan, sama Dodit oh, karitminya gue liat, wah lucu nih maksudnya dia bisa membuat kata-kata dengan apa ya, diksi-diksi yang yang ringannya bagus dan gak umum dan mewakili waktu itu gue sudah patah hati kayak siapa? ah, gue ajak ah akhirnya gue waktu itu whats up mas Wira, kolaborasi lu ah, kolaborasi dia pun aget ngapain, gue gak kirim lagunya isi dong tapi waktu itu malam itu juga dia isi-isi dia balikin anjing jadi akhirnya apa ya dia akan dia akan ngisi sajak pemuka di video krimnya berarti di lagunya pun akan sangat heavy si perannya dia di lagu ini gitu akan bol juga akhirnya yang gue ngobrol sama dia dia nanya temanya mau apa terus gue bilang lu kayaknya kata-kata lu sangat-sangat hancur banget gitu dan band gua pun selalu mengangkat tema itu kita rayain bareng-bareng yuk ini udah akhirnya temanya itu ini adalah gimana caranya kita bikin apa ya bikin-bikin lirik yang gue waktu itu nitip ke dia ini gak spesifik ngomongin misalnya ditinggal nikah atau apa namanya ditinggal ditikung ditikung kita ngomongin spesifik itu gimana caranya kita bisa mewakili semua orang yang patah hati oke gitu akhirnya dia cuma oh kesiap ngerti gitu ya maksudnya itu bidangnya dia lah berarti liriknya dari dia ya bukan dari gue ada dari gue juga jadi partnya dia ya dari dia terus partnya gue dari gue gitu oke jadi kapan launchingnya si video-video nya sama ya gembur-gemburnya ini kapan gue liat sih istasori kemarin-marin ada nih iya 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 17-an hari Senin berarti ke depan kan iya iya benar kan iya gak tau ditanya kapan oh ini tayangnya iya 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 mantap jadi nanti juga nanti di next video juga nanti bakal ada mudah-mudahan sponsor-sponsor baru masuk untuk beholder mungkin oh beholder boleh boleh ditembak tolong di lisensi ke depan generasi ditembak oke kita bagi-bagi idea ya iya 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 i dan tanggal berapa, akan rilis tulis komen itu jangan lupa di subscribe kirimankarasi di follow IG nya si kirimankarasi ofisial follow juga for events ofisial udah centang mir nih mantap sudah dibaca oleh elit global jadi kalau mesej ke cewek-cewek bisa langsung dibalas ayo 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 kamu jangan lulus thank you brad udah mau main kehidupan garasi thank you brad thank you hey rin bentar si kehidupan garasi ini sekarang kan udah 10.000 subscriber ya jadi ada yang mau nazar nanti kalau udah 10.000 subscriber subscriber, dicukur rambutnya. Siapa yang mau? Ada pokoknya nanti harus didokumentasiin. Dicukur rambutnya dengan gaya Renaldo Wati. Oh mantap. Yang ini. Yang bisa segini. Salah. Kurang. Balik bu. Kurang mohon. Renaldo Wati. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus support ya. Support terus hidupan garasi. Jangan lupa. Jangan lupa. Potong Ronaldo Wati. Mohak. Mohak. Tapi gak tau kapan. 4Evang ada Youtube-nya. 4Evang ada Youtube-nya nggak? Ada. Kalau di subscribe, 4Evang apa namanya? 4Evang5. Asiii. 4Evang5. 4Evang5. Berarti boleh. Eh. Potong kamu dit? Dengerin dulu lah. Potong lu dipotong Fembo dong. Eh dipotong. Masih. Kasihnya. Dipotong. Gara-gara cap Fembo. Empat huruf doang. Corona lagi. Waaah. Makasih. Makasih. Makasih deh. Jadi sekian B ya. Oke. Terima kasih yang udah penonton. Ya. Saya Arie Puto pamit. Saya Jibay Kor pamit. For your fans. Pamit. Thank you. Thank you. Sampai ketemu di Darasi Talk. Minggu depan. Wuh. Sampai ketemu. Beritahu aku. Cara melupakanmu. Seperti kau wajarkan. Ku dewasa. Oh beritahu aku...